Berbagai langkah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, elektrik vihikel, EFE, yang dilakukan PT. PLN, Persero, mendapat apresiasi Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan pendapat RDP di Jakarta, Kamis 30 April. Anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Qadir Karding menilai PLN sudah memiliki perencanaan pengembangan ekosistem EFE yang bagus. Hal ini menjadi krusial karena animo masyarakat untuk menggunakan EFE terus meningkat. Kalau melihat data lebaran kemarin, cukup signifikan peningkatannya, pengguna EFE, ungkapnya. Hal Senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti. Dirinya menyampaikan inovasi PLN dalam penyediaan infrastruktur EFE seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU, sudah sangat baik. Rencana pengembangan SPLU menggunakan tiang listrik yang pada tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 2010 sangat baik, ucap dia. Direktur utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah mengakselerasi pengembangan ekosistem EFE di tanah air. Demi membangun ekosistem yang terintegrasi, pihaknya mengembangkan elektrik vehikel digital services, EFE DS, dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini akan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat terkait EFE mulai dari informasi lokasi charging station terdekat, layanan test drive, mengajukan pemasangan layanan home charging, marketplace untuk membeli EFE, hingga mengatur rencana perjalanan jauh. PLN telah membangun suatu ekosistem kendaraan listrik yang sudah terintegrasi. Kami membangun inovasi berkelanjutan yaitu berbasis pada PLN Mobile, jelas Darmawan. Berita selengkapnya di juwata.id